Kapus PEN TNI Laksamana Muda Julius Lujoyono mengatakan masih ada sejumlah prajurit yang dicari usai terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB, Binduga, Papua Pegunungan. Julius belum bisa memastikan berapa jumlah prajurit yang hilang, termasuk kondisi mereka. Ia berkata aparat terkendala cuaca untuk mencari mereka. Julius mengatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memerintahkan agar pencarian terus dilakukan. Kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal, kata Julius di Mabes TNI, Jakarta Timur. Selain prajurit yang masih dicari, ada satu prajurit yang dilaporkan meninggal dunia. Julius menjelaskan gugurnya prajurit dari Satgas Yonif R321 GT bernama Pratun Yiftahul Arifin itu berkaitan dengan operasi penyelamatan pilot susi air. Saat itu, Satgas mencoba untuk menyisir dan mendekati posisi para penyanderah. Lalu, ada serangan dari KKB. Satu prajurit terjatuh di kedalaman 15 meter. Dan ketika anggota lain mencoba untuk menolong, mendapatkan serangan ulang, katanya. Ia mengatakan TNI tidak akan mundur menjaga kedaulatan, termasuk di Papua. Julius menyebut Panglima TNI memerintahkan kepada jajaran untuk tidak ragu-ragu ambil tindakan. TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.